Ada beberapa tanda dan gejala yang dapat menunjukkan bahwasannya kadar gula darah kamu sedang tinggi. Mau tau apa saja? Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video kali ini aku mau jelasin dan kasih tau ke semua Besti tentang tanda dan gejala saat kadar gula darah kamu sedang tinggi. Mau tau apa saja? Tonton video ini sampai habis ya! Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah orang yang mengalami hiperglikemia atau gula darah tinggi. Hiperglikemia terjadi saat kadar gula darah melebihi batas normal. Dan jika tidak segera dikenali, gejalanya dan diobati dapat menyebabkan berbagai masalah yang serius. Misalnya dapat merusak organ vital seperti jantung, ginjal, dan mata. Selain itu, kondisi gula tinggi ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, kerusakan syaraf, dan gangguan penglihatan. Nah, makanya penting untuk mengetahui tanda atau gejala gula darah tinggi. Ada beberapa tanda yang bisa kamu ketahui saat kadar gula di dalam darah kamu tinggi. Yang pertama adalah 3P, poliuri, polifagi, dan polidipsi. Poliuri atau sering buang air kecil, biasanya ginjal mampu menyaring dan menyerap kembali glukosa dalam darah. Namun, karena jumlah glukosa dalam darah sangat tinggi dan melebihi kapasitas ginjal, untuk menyaringnya, maka ginjal mengeluarkan kelebihannya ke dalam urin. Glukosa adalah suatu jet yang terlarut, yang artinya dapat menarik air ke dalam urin karena osmosis, sehingga menghasilkan lebih banyak urin. Nah, akibat buang air kecil yang berlebihan, muncul gejala polidipsi atau rasa haus yang berlebihan akibat kekurangan cairan. Dan yang terakhir, polifagi atau rasa lapar, yang berlebihan akibat tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan efektif untuk energi. Gejala yang kedua adalah penurunan berat badan. Diabetes dapat menyebabkan penurunan berat badan akibat resistensi insulin atau kekurangan insulin. Insulin ini diproduksi oleh pankreas yang berfungsi untuk memasukkan glukosa dari darah ke dalam sel. Dalam kondisi normal, karbohidrat dari makanan dipecah menjadi glukosa di dalam saluran pencernaan. Kemudian, glukosa ini diserap oleh pembuluh darah dan masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Namun, jika insulin ini tidak cukup atau tidak berfungsi dengan baik, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sehingga kadar gula darah meningkat. Kekurangan glukosa dalam sel membuat sel kelaparan dan tidak dapat memproduksi energi yang dibutuhkan. Nah, untuk menghasilkan energi, maka sel menggunakan sumber energi alternatif. Pada awalnya, tubuh penderita diabetes akan memecah lemak tubuhnya. Selanjutnya, tubuh akan memecah protein yang mengakibatkan penipisan dan kelemahan pada otot karena cadangan protein terbesar kita ada pada otot. Hilangnya lemak dan otot akan mengakibatkan penurunan berat badan. Gejala yang ketiga adalah lemas. Penyebab kelahan pada penderita diabetes adalah akibat gangguan dalam penggunaan hormon insulin. Glukosa yang diperoleh dari makanan tetap berada dalam aliran darah, menyebabkan kadar gula menjadi tinggi. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa untuk digunakan sebagai energi, sehingga penderita diabetes akan merasa lemah. Yang keempat adalah penyembuhan luka yang lama atau buruk. Masalah utama dengan luka diabetes adalah penyembuhan yang buruk atau tertunda. Penyembuhan yang terhambat ini disebabkan oleh penyakit arteri perifer dan neuropati perifer yang sering terjadi pada penderita diabetes. Pada kondisi ini, pembuluh darah kecil di berbagai bagian tubuh, terutama di ekstremitas, yaitu tangan dan kaki menjadi menyempit dan mengurangi sirkulasi darah ke daerah tersebut. Nah, kurangnya sirkulasi di ekstremitas dapat menyebabkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan sarap tubuh akan berkurang, yang sangat diperlukan untuk proses penyembuhan. Seiring waktu, saraf di daerah tersebut dapat rusak, mengurangi kemampuan untuk merasakan nyeri, suhu, dan sentuhan, sehingga membuat pasien rentan terhadap cedera. Gejala yang kelima adalah tensi darah tinggi atau tukanan darah tinggi. Pada penderita diabetes mellitus, tingginya kadar glukosa darah atau hiperglykemia menyebabkan peningkatan resistensi dalam aliran cairan di pembuluh darah. Akibatnya, volume cairan tubuh meningkat dan terjadi kerusakan pada sistem pembuluh darah, yang meningkatkan hambatan aliran darah di arteri-arteri kecil di bagian luar tubuh. Kondisi ini merupakan faktor utama penyebab hipertensi. Seiring berjalannya waktu, hipertensi yang disertai dengan kerusakan vaskular, lebih lanjut dapat menyebabkan masalah yang serius, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta penyakit ginjal kronis, yang menjadi penyebab utama kematian pada penderita diabetes. Selain itu, peningkatan kehadar gulai yang lama dan tidak terkontrol dapat memicu gejala seperti pandangan kabur. Kehadar gulai darah yang tinggi bisa menyebabkan perubahan pergerakan cairan di mata, yang sering mengakibatkan pembengkakan pada lensa mata. Di mana lensa ini berperan penting dalam memfokuskan cahaya ke retina di bagian belakang mata. Nah, ketika lensa mengalami pembengkakan, bentuknya bisa terganggu dan ini mempengaruhi kemampuan melihat dengan jelas. Kemudian dapat terjadi kesemutan atau mati rasa atau disebut dengan neuropati diabetik, di mana kerusakan saraf yang bisa terjadi pada penderita diabetes. Kedir gulai darah yang tinggi dapat menyebabkan cedera pada saraf di seluruh tubuh. Neuropati diabetik ini biasanya paling banyak merusak saraf-saraf di kaki dan tangan. Neuropati perifer adalah salah satu dari jenis neuropati diabetik dan paling umum pada pasien diabetik. Pasien sering mengalami kejauh mati rasa, kesemutan, nyeri, sensasi terbakar, lemas pada anggota tubuh, hiperalgesia, alodinia, dan nyeri. Nah, demikian nih Besti video tentang tanda dan kejala gula darah kamu sedang tinggi. Nah, jika Besti mengalami tanda dan kejala tersebut, segera konsultasi ke dokter ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.